Halo guys, Assalamualaikum, selamat datang kembali di NNTV 11 Channel Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman selalu sehat dimanapun berada Hari ini saya akan membahas bagaimana cara saya mengenal karakter setiap pemain Dan saya juga akan menjawab pertanyaan dari Bang Pantum Katanya, apa perasaan gue doang ya serangan balik lu gak sering dinyalain? Kenapa Bang? Oke, tapi sebelum kita membahas lebih jauh buat teman-teman yang kebetulan belum mendukung channel ini Jika berkenan kamu bisa terus mendukung saya dengan cara klik tombol like, subscribe dan aktifkan juga notifikasinya Agar teman-teman selalu tahu update terbaru dari NNTV 11 Channel Oh iya, dan saya ingatkan lagi buat teman-teman khususnya para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya di awal musim nanti Saya rekomendasikan teman-teman top up di Instagramnya KianoStore Jadi disana tuh menjual token dengan harga yang lebih murah dan yang pasti amanah Dan disana juga bisa unlock sponsor spesial premium atau bisa juga unlock kartu bulanan dengan harga yang lebih terjangkau guys Lalu untuk cara top upnya juga mudah guys Nanti kamu bisa top up via ID Top11 atau juga bisa top up via login Jadi tunggu apa lagi nih? Khusus buat para sultan yang berencana top up untuk memperkuatimnya Top up aja langsung di Instagramnya KianoStore Linknya ada pada deskripsi video ini ya guys Terima kasih Oke guys, jadi tujuan kita mengenal karakter setiap pemain inti dalam game top 11 Yaitu untuk memahami peran dan kontribusi mereka dalam tim inti Dengan mengenal karakteristik individu, kita dapat mengenal kelebihan, kelemahan, atribut, gaya bermain, dan keterampilan khusus setiap pemain Ini membantu kita dalam mengembangkan taktik dan strategi yang efektif Memaksimalkan kombinasi antar pemain yang tepat serta mengidentifikasi taktik yang sesuai dengan kemampuan individu Mengenal karakter pemain juga dapat mempengaruhi pengambilan keputusan saat memilih formasi Mengganti pemain atau menjalankan perubahan taktik selama pertandingan berlangsung Ketika kita tidak mengenal karakter setiap pemain inti yang kita miliki Kita mungkin kehilangan pemahaman yang mendalam tentang kelebihan, kelemahan, atribut, dan gaya bermain setiap pemain secara individu Ini dapat menghambat kemampuan kita untuk mengembangkan strategi permainan yang efektif Atau gagal memaksimalkan kombinasi pemain yang tepat di setiap posisi Tanpa pengetahuan yang cukup tentang karakter pemain yang kita miliki Kita mungkin kesulitan dalam memilih formasi yang sesuai Kita juga sulit membuat pergantian pemain yang tepat Atau membuat perubahan taktik yang diperlukan selama pertandingan Selain itu, tanpa pengetahuan tentang karakter pemain yang kita miliki Kita mungkin juga kurang siap dalam menghadapi gaya permainan tim lawan Atau kita akan kesulitan untuk memanfaatkan peluang yang muncul selama pertandingan berlangsung Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengenal karakter setiap pemain ini dalam sekak bola Dan ini berlaku juga di game Top Eleven Menggunakan meningkatkan kinerja tim secara keseluruhan Oke guys, mohon maaf jika ada teman-teman yang kebetulan mendengar suara tarlingan Oke, karena disini sedang musim kawin guys Jadi banyak orang hajatan Mohon dimaklumi Dan saya juga kebetulan belum memiliki studio sendiri untuk bikin konten Jadi ya berisik sekali Mohon dimaklumi ya guys Oke, jadi kali ini kita akan mulai dari posisi penjaga gawang terlebih dahulu Nah, contoh disini saya menempatkan penjaga gawang dengan tinggi badan 2 meter Namanya Grigol Kobel Usianya saat ini 26 tahun Kualitasnya sudah menurun di angka 77% Dengan satu kalian khusus penyetop 1 lawan 1 Dia sudah bertahan sangat lama membela tim saya Dan dia juga sudah membantu tim saya melaih banyak gelap juara Sekarang, mari kita lihat keterampilannya guys Mari kita fokus pada atribut terangnya saja Kita lihat disini Grigol Kobel memiliki kelebihan pada atribut kebugaran Dan lemah pada atribut komunikasi Ketika seorang penjaga gawang memiliki kelebihan pada atribut kebugaran fisik Seperti kebugaran, kemudian refleks Namun lemah pada atribut komunikasi Ini dapat memiliki beberapa konsekuensi Kelebihan kebugaran fisik dapat memungkinkan penjaga gawang Untuk dengan cepat bereaksi terhadap tembakan atau situasi di lapangan Dan menjaga performa mereka tetap konsisten sepanjang pertandingan Namun kelemahan dalam atribut komunikasi dapat mempengaruhi koordinasi Antara penjaga gawang dan pemain belakang Atau tim secara keseluruhan Komunikasi yang efektif antara penjaga gawang dan pemain belakang sangat penting Dalam memastikan pertahanan yang solid Dan menghindari kesalahan yang berpotensi patal Kekurangan dalam komunikasi bisa berarti penjaga gawang gagal memberikan intrusi yang jelas kepada pemain belakang Mengenai tugas penjagaan atau pemisahan tanggung jawab dalam menghadapi serangan lawan Selain itu komunikasi yang kurang baik juga dapat mempengaruhi keterampilan penjaga gawang Dalam mengorganisir pertahanan Memberikan petunjuk atau peringatan kepada rekan setimnya Atau membantu mengordinasikan penyerangan tim dari belakang Kurangnya komunikasi yang efektif bisa menyebabkan kebingungan Ketidakpastian atau kesalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan taktik kita Dalam rangka memaksimalkan potensi penjaga gawang Penting untuk memperhatikan dan mengembangkan kemampuan komunikasi mereka Agar bisa berfungsi dengan baik bersama tim dan menjaga koordinasi yang baik dalam situasi permainan yang berbeda Sekarang teman-teman bisa mulai berpikir tim penjaga gawang seperti apa yang teman-teman punya Oke selanjutnya untuk posisi back tengah Nah disini saya menempatkan Niklas Sule Back dengan gaya main stopper Usianya saat ini 28 tahun Kualitasnya juga sudah mulai menurun di angka 73% Dengan satu kealian khusus dinding pertahanan Dan tingkatannya di angka 180 cm Sama seperti Grigo Kobel Niklas Sule juga sudah bertahan sejak lama membela tim saya sejauh ini Sedangkan jika kita lihat dari level keterampilannya Ya meskipun dari segi kualitasmu tuh rata-ratanya terlihat kecil Tapi untuk level keterampilannya sudah mencapai level legenda Dimana itu adalah level tertinggi yang ada Niklas Sule memiliki kelebihan pada atribut sundulan dan memiliki kelemahan pada atribut agresivitas Ketika seorang back tengah memiliki kelebihan pada atribut sundulan Seperti ketinggian Meskipun dari postur tubuh Kemudian kekuatan atau timing yang baik dalam menempat Namun lemah pada atribut agresivitas Ini dapat memiliki beberapa implikasi dalam taktik tim kita guys Jadi kelebihan pada atribut sundulan dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi seorang back tengah Mereka dapat menguasai bola dalam situasi bola-bola atas atau situasi udara Memenangkan duel-duel yang sulit di udara atau mengancam dalam serangan set piece yang dilakukan oleh tim kita Kelebihan ini dapat membantu dalam mempertahankan pertahanan yang kuat dan solid Dan membantu menciptakan peluang dalam serangan dari bola-bola mati guys Namun kelemahan dalam atribut agresivitas Dapat mempengaruhi sikap dari si pertahanan pemain tersebut Agresivitas dalam sepak bola mencakup semangat, pertempuran, kemauan untuk menemput bola dari lawan dan menempatkan tekanan yang efektif Ketidak kemampuan untuk menjadi agresif dalam permainan dapat membuat back tengah tersebut kurang efektif dalam menghadapi penyerang yang agresif Menghalangi pergerakan lawan atau melakukan tackle dengan keberanian yang bagus Kekurangan agresivitas juga dapat mempengaruhi kemampuan back tengah untuk mengambil resiko yang dibutuhkan dalam situasi tertentu Seperti melakukan tackle atau intercept dengan tegas Hal ini dapat mengakibatkan pemain menjadi kurang dominan dalam menahan serangan lawan atau melakukan pemulihan bola yang sangat penting Oleh karena itu, penting bagi seorang back tengah untuk mengembangkan atribut agresivitas yang sesuai dengan permainan tim dan taktik yang kita inginkan Dengan kombinasi kelebihan pada atribut cendulan dan peningkatan dalam atribut agresivitas Back tengah dapat menjadi kekuatan yang lebih kuat dalam bertahan Dan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam memenangkan setiap pertandingan Lalu di posisi back sayap, disini saya menempatkan pemain yang baru saja saya beli dari Lelang Usianya saat ini 29 tahun, kualitas mentuhnya diangkat 86% dengan 1 kalian khusus pertahanan udara Dia memiliki kelebihan pada atribut kecepatan, tapi lemah pada atribut kebugaran Ketika seorang pemain memiliki kelebihan pada atribut kecepatan Seperti kecepatan lari yang tinggi, aktrasi yang cepat, atau kemampuan mengatasi lawan dengan kecepatan Namun lemah pada atribut kebugaran ini dapat memiliki beberapa dampak dalam permainan tim kita Kelebihan kecepatan dapat memberikan keuntungan signifikan bagi pemain dalam mengatasi pertahanan lawan Menciptakan peluang serangan atau membantu dalam menjaga pemain lawan agar tidak mendekati pertahanan kita dengan mudah Kecepatan dapat menjadi senjata yang kuat untuk melewati lawan Menghadapi pertahanan yang sedang bergerak atau berkontribusi dalam melakukan serangan berik cepat Namun kelemahan dalam atribut kebugaran dapat mempengaruhi daya tahan fisik pemain tersebut Kebugaran yang buruk dapat mengakibatkan pemain cepat kehilangan energi atau mengalami kelelahan yang lebih cepat selama pertandingan berlangsung Ini dapat mempengaruhi kemampuan pemain untuk menjaga konsistensi dalam performa mereka Terutama di tahap akhir pertandingan ketika pemain kita sudah mulai kelahan Ini dapat mempengaruhi pengambilan keputusan atau eksekusi teknis yang tidak cukup baik Kekurangan kebugaran juga dapat membatasi kemampuan pemain untuk bergerak dengan kecepatan maksimal di sepanjang pertandingan Atau mereka akan sulit untuk kembali ke posisi pertahanan setelah melakukan serangan Kebugaran yang buruk juga dapat menghambat pengulian cepat setelah melakukan upaya serangan balik Atau berkontribusi dalam melakukan serangan yang berturut-turut Oleh karena itu penting bagi seorang pemain dengan kelebihan kecepatan untuk juga memperhatikan dan meningkatkan atribut kebugaran mereka Melalui pelatihan dan program kebugaran yang tepat Pemain dapat meningkatkan stamina, daya tahan, dan pemulihan fisik mereka Sehingga dapat memanfaatkan kecepatan mereka secara maksimal sepanjang pertandingan Dengan kombinasi kecepatan yang tinggi dan kebugaran yang baik Pemain dapat menjadi ancaman yang lebih besar bagi pertahanan lawan Dan memberikan kontribusi yang lebih signifikan dalam permainan tim kita Lalu di posisi gelandang tengah disini saya menempatkan MD Ken Gelandang Regista, salah satu pemain didikan saya sendiri Usianya saat ini 20 tahun, kualitasnya di angka 118% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 kali yang khusus, playmaker Tinggi badannya 187 cm Dan kedua kakinya bagus untuk menendang Sekarang mari kita perhatikan keterampilannya guys Ya, mereka memiliki kelebihan pada atribut umpan Tapi lemah pada atribut kreativitas Ketika seorang pemain memiliki kelebihan pada atribut umpan Seperti akurasi, kekuatan, atau ketepatan dalam mengoper bola Namun lemah pada atribut kreativitas ini dapat memiliki beberapa infrasi dalam permainan tim kita Kelebihan pada atribut umpan dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi seorang pemain Mereka dapat memberikan umpan yang akurat dan presisi Memocah pertahanan lawan atau menciptakan peluang gol bagi rekan setimnya Kemampuan tersebut memungkinkan pemain untuk berkontribusi dalam mengatur serangan tim Dan menjaga bola tetap bergerak secara efisien Namun kelemahan dalam atribut kreativitas dapat mempengaruhi kemampuan pemain Untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi kreatif dalam situasi permainan yang komplek Atau terjebak dalam pertahanan yang ketat Kreativitas dalam sepak bola melibatkan kemampuan untuk melihat peluang Mengambil resiko yang terukur Melakukan gerakan yang tidak terduga Atau menciptakan kombinasi permainan yang inovatif Kekurangan kreativitas juga dapat membantu Pemain menjadi lebih terprediksi dalam permainan tip kita Mudah dibaca oleh lawan atau kurang mampu memanfaatkan situasi yang tidak terstruktur Hal ini dapat menghambat perkembangan serangan tim Atau membuat serangan menjadi lebih menonton Dan mudah diprediksi oleh lawan Oleh karena itu penting bagi seorang pemain dengan kelebihan pada atribut tumpan Untuk juga mengembangkan kemampuan kreativitas mereka Dengan berlatih teknik dan gerakan yang lebih kreatif Meningkatkan pengalaman taktik dan mengembangkan laluri serta visi dalam permainan Pemain kita dapat meningkatkan kreativitas mereka Dengan kombinasi umpan yang akurat dan kekuatan kreativitas yang baik Pemain dapat menjadi pemain yang lebih efektif dalam menghadapi situasi permainan yang beragam Dan memberikan kontribusi yang lebih unik dalam permainan tim kita Lalu di posisi gelandang kanan disini saya menempatkan Lionel Messi Dia adalah seorang winger Usianya saat ini 34 tahun Musim depan dia akan pensiun Kualitasnya saat ini diangkat 39% Dia bisa bermain di 3 posisi berbeda dengan 1 keahlian khusus spesialis penendang pojok Tinggi badannya 169 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang Dia memiliki kelebihan pada atribut umpan silang Tapi memiliki kelemahan pada atribut kekuatan dan juga kecepatan Ketika seorang pemain memiliki kelebihan pada atribut umpan silang Seperti akurasi, teknik, atau kemampuan untuk mengirimkan umpan silang yang tepat Namun lemah pada atribut kecepatan dan kekuatan Ini dapat memiliki beberapa implikasi dalam permainan tim kita Kelebihan pada atribut umpan silang dapat menjadi aset yang sangat berharga bagi seorang pemain Umpan silang yang akurat dan tepat dapat menciptakan peluang gol bagi rekan setim di area penalti lawan Kemampuan tersebut memungkinkan pemain kita untuk memberikan kontribusi dalam menciptakan serangan dari sisi lapangan Dan mengancam pertahanan lawan Namun, kelemahan dalam atribut kecepatan dan kekuatan dapat membatasi kemampuan pemain dalam mengatasi lawan Berlari dari sisi lapangan dengan kecepatan tinggi atau memenangkan duel fisik dengan pemain lawan Kecepatan dan kekuatan yang kurang dapat membuat pemain lebih rentan terhadap tekanan dan penghambatan oleh lawan Dalam mengirimkan umpan silang yang kita inginkan Kekurangan dan kecepatan juga dapat mengaruhi kemampuan pemain untuk bergerak dengan cepat ke area penalti lawan Dan mencapai posisi yang tepat untuk mengirimkan umpan silang Sedangkan kekurangan dan kekuatan dapat mengurangi keefektifan umpan silang Terutama saat menghadapi pertahanan yang kuat atau dalam situasi di mana umpan harus melintasi jarak yang sangat jauh Meskipun kekurangan dan kekuatan, pemain masih dapat mengoptimalkan atribut umpan silang Dengan memanfaatkan pengaturan takis, teknik, dan ketepatan Mereka dapat memilih momen yang tepat untuk mengirimkan umpan silang Menggunakan teknik yang baik untuk mengatasi keterbatasan fisik mereka Atau berkolaborasi dengan pemain lain dalam mencetakan serangan yang sukses Dalam situasi ini, pemain mungkin lebih efektif saat bermain dalam peran yang lebih terfokus Pada kemampuan umpan silang dan kecerdasan taktis daripada mengandalkan kecepatan dan juga kekuatannya dalam permainan mereka Jadi dengan latihan yang tepat dan memahaman peran yang baik dari seorang manajer Pemain tetap dapat memberikan kontribusi penting dalam serangan tim dan memanfaatkan kelebihan mereka pada atribut umpan silang Lalu di posisi gandang serang tengah atau ANC, saya menempatkan Julian Brand Dia adalah penyerang engan C, usianya saat ini 24 tahun Kualitasnya di angka 88%, dia bisa bermain di 2 posisi berbeda dengan 1 kali yang khusus penyerang bayangan Tinggi badannya 186 cm dan hanya kaki kirinya yang bagus untuk menendang Jika kita perhatikan keterampilannya disini, dia memiliki kelebihan pada atribut umpan dan juga dribble Tapi lemah pada atribut kecepatan Ketika seorang pemain memiliki kelebihan pada atribut umpan dan dribble yang bagus Seperti akurasi, kreativitas, atau teknik yang baik dalam mengokon dan menggiring bola Namun lemah pada atribut kecepatan, ini dapat memiliki beberapa implikasi dalam permainan tim kita guys Kelebihan pada atribut umpan dan dribble yang bagus memungkinkan pemain untuk menjadi penyuplai kunci dalam serangan tim Kemampuan mereka dalam mengirimkan umpan yang akurat dan kreatif Serta kemampuan untuk melewati lawan dengan dribble yang ciamik Dapat menciptakan peluang gol bagi rekan tim dan memecah pertahanan lawan Namun kelemahan dalam atribut kecepatan dapat membatasi mobilitas pemain dan kemampuan mereka dalam mengeksploitasi ruang di lapangan Kurangan kecepatan dapat membuat pemain sulit untuk melewati lawan dengan mudah Atau mengejar bola dalam situasi serangan baik cepat Kecepatan yang kurang juga dapat mempengaruhi kemampuan pemain untuk membantu dalam bertahan Dan kembali ke posisi dengan cepat setelah melakukan serangan Ya, meskipun kekurangan kecepatan Pemain sebenarnya masih dapat memaksimalkan kelebihan mereka pada atribut umpan dan dribble Dengan mengandalkan kecerdasan taktis Pemahaman permainan dan teknik yang baik Dengan memilih saat yang tepat dan menggunakan gerakan yang sedih Pemain dapat mengatasi keterbatasan kecepatan mereka Mereka juga dapat mengandalkan visi permainan yang baik Untuk membaca situasi dan mengoper bola dengan akurat kepada rekan setim yang berada di posisi yang lebih baik Dalam situasi ini Pemain mungkin lebih efektif saat bermain dengan fokus pada peran yang lebih kreatif Seperti playmaker atau gelandang serang Yang memungkinkan mereka menggunakan kelebihan umpan dan dribble Mereka untuk mengendalikan permainan dan memberikan kontribusi penting Dalam menciptakan peluang bagi tim kita guys Dan yang terakhir saya menempatkan Mbappé Menarang false 9 di posisi striker Usianya saat ini 22 tahun Kualitasnya diangkat 153% Dia bisa bermain di dua posisi berbeda dengan satu kali yang khusus spesialis penendang bebas Tinggi badannya 183 cm dan kedua kakinya bagus untuk menendang Mbappé memiliki kelebihan pada atribut penyelesaian dan lemah pada atribut kebugaran serta kreativitasnya Ketika seorang striker memiliki kelebihan pada atribut penyelesaian seperti akurasi, tembakan, kecepatan, reaksi, atau insting menciptakan gol yang tajam Namun memiliki kemampuan pada atribut kebugaran dan juga kreativitas Ini dapat memiliki beberapa implikasi dalam permainan tip kita guys Kelebihan pada atribut penyelesaian memungkinkan striker untuk menjadi ancaman yang efektif di depan mulut gawang lawan Mereka memiliki kemampuan untuk menciptakan gol dengan akurasi tinggi dan memanfaatkan peluang dengan baik Insting mereka adalah menemukan posisi yang tepat di kotak penyelesaian dan mengambil keputusan yang cepat dapat membuat mereka menjadi pencetak gol yang sangat berbahaya Namun kelemahan dalam atribut kebugaran dan kreativitas dapat membatasi peran striker dalam permainan Kebugaran yang kurang dapat membuat striker cepat kehilangan energi selama pertandingan sehingga mengurangi daya ledak dan stamina mereka Kekurangan kreativitas juga dapat membuat striker kurang mampu menciptakan peluang secara mandiri atau menemukan solusi kreatif untuk mengatasi pertahanan yang kuat Keterbatasan kebugaran juga dapat mempengaruhi kemampuan striker untuk menjaga posisi di area depan maksud saya guys Dan dia akan kesulitan untuk bergerak dengan cepat dalam situasi serangan balik Sedangkan kekurangan kreativitas dapat membuat striker lebih bergantung pada umpan dari rekan setim dan kurang mampu menghasilkan aksi individu yang mengesankan untuk mencetak gol Meskipun kekurangan kebugaran dan kreativitas, striker masih dapat memberikan kontribusi yang segimpikan dalam permainan dengan memanfaatkan kelebihan penyelesaian mereka Dengan berlatih kebugaran secara khusus seperti meningkatkan daya tahan fisik dan pemulihan, striker dapat tetap efektif sepanjang pertandingan Selain itu, dengan memahami taktik tim dan bekerja sama dengan rekan setim, striker dapat memanfaatkan layanan bola yang diberikan untuk mencetak gol Jadi dalam situasi ini, peran striker mungkin lebih berfokus pada pergerakan cerdas di kotak penalti dan mengoptimalkan setiap ruang yang ada Dengan fokus pada kelebihan penyelesaian, striker dapat tetap menjadi ancaman yang berarti bagi pertahanan lawan meskipun keterbatasan kebugaran dan juga kreativitas Untuk itu, karena saya tidak memiliki pemain yang cepat, jadi akhirnya ini saya jarang mengaktifkan serangan balik cepat pada setiap taktik yang saya terapkan Bukan hanya itu, dengan mengaktifkan serangan balik cepat, itu berarti tim kita bisa lebih banyak menguasai bola Sedangkan untuk gaya umpan dan fokus umpan bisa berubah sewaktu-waktu Karena disini saya punya pemain-pemain yang memiliki umpan crossing serta passing yang bagus Jadi pada setingan awal, saya menerapkan taktik dengan gaya umpan perpaduan, fokus umpan perpaduan Kemudian taktik nantinya bisa berubah di tengah pertandingan ketika tim kita mulai kesulitan Ya, karena saya tahu hampir rata-rata pemain saya tidak memiliki kebugaran yang bagus Jadi saya jarang sekali menerapkan gaya tekanan tinggi dan gaya tekan keras Karena resikonya bisa sangat patah ketika pemain kita bermain dengan strategi game pressing Dan itu akan membuat pemain saya mudah lelah Apalagi jika gaya tekanannya keras Pemain yang sudah mulai kelan seringkali melakukan kesalahan dengan melakukan tekanan yang tidak diperlukan di area pertahanan tim kita guys Sekarang teman-teman bisa cek satu persatu pemain inti yang teman-teman memiliki Contoh misalkan teman-teman punya banyak pemain dengan atribut passing yang bagus Teman-teman bisa sesuaikan taktiknya dengan gaya umpan pendek Lalu jika kebanyakan pemain kamu, terutama pemain saya memiliki umpan passing yang bagus Kamu bisa menerapkan gaya umpan panjang menyerang dari bawah kedua sayap Tapi pastikan staker yang kamu miliki punya penyelesaian dan juga penempatan posisi yang bagus Tapi jika dirasa pemain kamu ternyata hanya diisi oleh pemain biasa dengan atribut yang sama rata Kamu bisa menerapkan gaya umpan perpaduan atau kamu bisa mengganti taktiknya ketika pertandingan berlangsung sengit Oke sekarang teman-teman bisa pikirkan lagi taktik dan formasi seperti apa yang sesuai dengan pemain-pemain yang teman-teman punya Jika dirasa teman-teman sudah memiliki taktik, strategi dan formasi yang tepat Kamu tidak perlu lagi mengganti formasi di setiap pertandingannya Cukup satu formasi yang berhasil membawa tim kamu ngeraih gelar juara Dan buat teman-teman yang memiliki taktik sendiri, coba share pengalaman teman-teman di kolom komentar video ini Jelaskan taktik, strategi dan formasi seperti apa agar sesuai dengan pemain-pemain yang kita miliki Oke jadi seperti itulah bagaimana cara saya mengenal karakter tiap pemain inti yang saya miliki Semoga pembahasannya bermanfaat dan jika ada yang salah dengan pembahasan kali ini Jangan lupa untuk memberikan saran serta masukannya agar saya bisa membuat konten yang lebih bermanfaat lagi ke depannya guys Dan mohon maaf, durasi videonya sangat panjang Oke saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai Terima kasih untuk membership Nantapilapun Terima kasih untuk partenasi PNantapilapun yaitu Kiano Sword Dan saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam olahraga Salam top 11 Indonesia Terima kasih telah menonton video ini